Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Kin Chen menatap kerumunan, ada lebih dari 100 orang. Pakaian di tubuhnya memiliki warna yang berbeda. Mereka jelas master dari berbagai kekuatan. Di antara mereka, hanya satu atau dua yang dekat dengan hegemon puncak, dan sisanya adalah hegemon biasa. Itu benar-benar bakat arogan teratas, tetapi di kedalaman tanah percobaan surgawi ini, di dunia iblis, mereka hanya bisa dianggap biasa. Tentu saja, mereka yang bisa datang ke sini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di alam semestanya masing-masing. Saudara Kin, Kin Chen, Zhou Wuxeng, Wei Siking dan yang lainnya semua bergegas dengan penuh semangat, bahkan Murong Bing Yun tampak bersemangat. Pada saat ini, ada perasaan air mengalir di matanya, tetapi sebelum dia bisa bersyukur, sosok Kin Chen bergetar, dia sudah memeluknya. Dia menyentuh pinggangnya dengan telapak tangan, dan berkata sambil tersenyum, Bing Yun, aku membuatmu menderita. Ucap Kin Chen dengan mesra, Murong Bing Yun akhirnya menghapus kegembiraan dan niat baik yang telah dibangkitkan Kin Chen, dan hatinya gatal karena kebencian, dan dia sangat marah. Orang ini hanya bajingan, tapi di mata Wei Siking dan yang lainnya, dia adalah pacar Kin Chen. Meskipun dia sangat malu, dia hanya bisa membiarkan Kin Chen memeluknya rat-rat, tetapi dia harus berpura-pura menjadi pasangannya. Dia tertawa, dengan ekspresi bersemangat, dan hatinya tertekan dan hampir muntah darah. Kalian, belum datang untuk melihat Brother Kin, ucap Cao Jikang dan Periguang Cheng berkata kepada semua orang. Banyak tuan manusia tercengang, melihat Kin Chen, bahkan Yao Hu Ming kagum dengan Tianjiao yang tiada taranya itu. Meski mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya telah melihat Saudara Kin. Terima kasih Saudara Kin atas bantuanmu. Ucap banyak master yang hadir juga bergegas maju untuk memberi hormat. Tiba-tiba, ledakan tawa mendominasi berlalu. Kelompok master iblis yang sedang memburu berhenti dan menatap Kin Chen dan yang lainnya di langit. Pedang iblis master iblis terkemuka menunjuk ke arahnya dengan sangat arogan. Saudara Kin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Wu Sheng, Wei Siking dan yang lainnya mendekat dan berkata dengan gugup. Tidak masalah. Jawab Kin Chen tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Sen Zhao Sengzi? Apa yang terjadi? Tanya Zhou Wu Sheng lagi. Kin Chen melambaikan tangannya dan berkata, Sen Zhao Sengzi, aku sudah membunuhnya. Pertama, mari selesaikan kelompok iblis ini dulu. Mendengar itu, pemimpin master iblis mencibir, hanya kamu. Jadi begini saja, bagaimana kalau kita bertarung one by one? Jika Anda menang, Anda bisa pergi, jika Anda kalah, Anda semua akan tinggal. Ucap penguasa ras iblis ini, dengan sangat pintar, dia menyipitkan mata pada Kin Chen dan menantangnya. Saudara Kin, iblis ini sangat kuat. Jangan dengarkan dia, mari bergabung dan melarikan diri dari sini. Ucap Zhou Wu Sheng buru-buru berkata, Melarikan diri, mengapa Anda ingin melarikan diri? Hanya limbah klan iblis ini, satu orang saja sudah cukup untuk membunuhnya. Kalian semua yang ada di sini, istirahat dan sembuhkan luka kalian. Dan sebaliknya, biarkan Ben Sao membawa kalian ke istana Venerable Skyfire. Jawab Kin Chen melambaikan tangannya, sambil memeluk Murong Bing Yun, dan melangkah keluar. Wajah memerah Murong Bing Yun tidak terlihat malu, tapi marah. Kin Chen ini diam-diam memanfaatkan situasi limbah klan iblis. Wah, kamu terlalu gila, kenapa, apa kamu ingin melawan kami semua sendirian? Jawab pemimpin setan liar itu melihat Kin Chen berjalan keluar. Tinju Kin Chen meledak, dan ada cahaya hitam pada awalnya, tetapi dalam sekejap, itu seperti tanah longsor dan tsunami, di tengah langit yang menderu, semuanya adalah gelombang hitam yang mengerikan. Di tengah kekuatan tinju gelombang raksasa, sesosok muncul seperti dewa iblis. Apa, mata jahat di wajah Master Wild Demon Race mengeras, dan baru saja akan melompat, dia diliputi oleh kekuatan tinju yang menggelegar. Tuan klan iblis ini meledak oleh pukulan Kin Chen, kemudian berubah menjadi serangkaian ki iblis, dengan panik kembali kental, dan akan terbentuk tubuh baru lagi. Kin Chen meraih langit dengan tangan besar, menutupi langit, menutupi semua energi iblis kuno itu. Dalam sekejap, mereka semua musnah, dan api menyapu langit, menyempurnakan suasana murni zaman kuno. Apa, jeritan-jeritan bergema, itu adalah penguasa iblis liar yang berjuang keras setelah dihancurkan dan diledakkan oleh Kin Chen. Semua iblis yang hadir tercengang, dan kemudian Kin Chen mendesak kekuatan tinjunya, dan tiba-tiba, kekuatan tinju hitam yang mengepul menyapu, tidak hanya meledakkan kelompok Master Iblis liar ini dengan satu pukulan, tapi juga memperbaikinya, bahkan Master Iblis lainnya di belakang juga terlibat dalam otoritas gelombang raksasa yang mengerikan ini, dan mereka dihancurkan menjadi energi iblis kuno. Di tengah jeritan itu, tubuh-tubuh itu meledak satu per satu, pecah berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan liar, menggeliat gila-gilaan, memuntir, dan bahkan memadat menjadi satu dan bersatu kembali menjadi satu tubuh. Ini ternyata menjadi sarana kelahiran kembali dari setetes darah. Tentu saja, memang ada beberapa cara. Fikir Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun tuan dari ras iblis liar ini tidak ada apa-apanya di mata Qin Chen, metode pengikatan rantai mereka dari ras iblis memberi Qin Chen banyak wawasan, yang sangat berbeda dari ras manusia. Banyak orang suci melihat pemandangan ini, dan mereka benar-benar terpana. Mereka sebelumnya dikejar oleh kelompok master iblis ini dan melarikan diri karena malu. Semua orang tahu betapa menakutkannya para demon master ini. Tetapi dalam sekejap mata, Qin Chen membunuh banyak iblis ini, dan sulit untuk mempercayai matanya. Murong Bing Yun juga benar-benar terkejut, diikat oleh Qin Chen di lengannya, dia paling jelas merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di tubuh Qin Chen, seperti naga dan dewa liar, memberinya kejutan yang kuat dan keamanan yang tak tertandingi. Kekuatan magis liar, dia benar-benar memiliki efek magis. Fikir Murong Bing Yun, Qin Chen secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan pikiran Murong Bing Yun. Dia merasakan energi iblis yang halus dan kekuatan liar. Ki iblis kuno yang gelap dan ki liar dan darah itu masih mencoba yang terbaik untuk digabungkan, mencoba membentuk tubuh master klan iblis, tetapi di depan Qin Chen, semuanya sia-sia. Tepat ketika mereka digabungkan, Qin Chen meraihnya dengan tangannya. Siapa kamu? Bagaimana kamu begitu kuat? Ucap pemimpin ras setan liar dan pemimpin ras setan barbar yang jatuh di telapak tangan Qin Chen merahum dan mencoba melepaskan diri dari sini, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana mereka besaha, cahaya jiwa yang tak terlihat melilit mereka dan membungkusnya dengan erat. Jiwa mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Adapun master lain dari Demon Race, setelah mereka diubah menjadi energi iblis kuno dan kekuatan alam liar, mereka ditembak oleh jari Qin Chen dan melepaskan Zixiao Dou Suigong dan menyempurnakannya. Itu berubah menjadi kekuatan liar murni dan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Berbagai kekuatan berkedip di tubuh Qin Chen. The Book of Origin juga menelan kekuatan ini dan berubah menjadi peradaban liar. Sejak itu, Book of Origin tidak hanya memiliki peradaban ras manusia, iblis, tetapi sekarang juga peradaban iblis liar. Kedua pemimpin ras iblis liar dan ras iblis barbar melihat dengan rongga mata mereka retak, dan jiwa mereka berfluktuasi dengan hebat, dan mereka hampir meledak. Mereka berkata, Kamu benar-benar menyempurnakan kami semua, kamu adalah ras manusia, bagaimana kamu bisa menelan kekuatan ras iblis kita. Kau biadab, Tuan Tumoyu dari ras iblis mati pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan akan menghancurkanmu berkeping-keping. Teriak iblis itu, Tumoyu, siapa itu? Jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.